Tidak ada hasilnya dan korban Mina dinyatakan meninggal secara tidak wajar pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat sebagaimana Surat Rumah Sakit Abdi Waluya nomor 004 tanggal 11 Januari 2016 yang berisi resum medis atas lama wayan Mirna Salihim. Bahwa benar jenazah korban Mirna kemudian dipindahkan ke rumah duka Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat dan di sana pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban Mirna karena kasihan tidak mau jenazah korban Mirna diacak-acak. Lalu pada sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat jenazah korban Mirna diembalming oleh ahli patologi forensik Jajah Surya Admaja selaku dokter Rumah Sakit Darmais dengan cara memotong bagian paha korban Mirna dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena kemudian menyemprotkan 3 liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompres sosol. Bahwa benar penolakan terhadap otopsi merupakan hal yang lumrah bukan saja di Indonesia melainkan di berbagai belah dunia karena berbagai alasan sosiologis termasuk alasan agama dan budaya. Bahwa benar saudari Lia Amalia selaku petugas Rumah Sakit Duka di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat dibacakan BAP Lia Amalia angka 6 yang bertugas memandikan jenazah korban Mirna pada tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23 lebih 30 WIB melihat ada beda fisik dari jenazah korban Mirna yakni sekeliling bagian bibir, bagian dalam terlihat warna kebiruan agak gelap dan setelah diberi lipstick warna tersebut tidak juga bisa tertutupi dan bagian dari wajah yang terlihat memerah. Bahwa benar satu buah pipet berisi sampel cairan lambung dari tubuh korban Mirna tersebut diserahkan oleh saksi Darmawan Salihin kepada anggota BOSEC Tanah Abang, Jakarta Pusat tanggal 6 Januari 2016 sekira pukul 23.30 WIB Bahwa benar tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 1 WIB pihak keluarga setelah berdiskusi dengan pihak kepolisian Proda Metro Jaya yang telah mengambil alih laporan polisi 02 dari POSEC Tanah Abang akhirnya mengizinkan pihak kepolisian untuk mengambil sampel bagian tubuh dari jenazah korban Mirna untuk kepentingan penyidikan yakni lambung hati, empedu, dan urin. Benar korban Mirna meninggal dunia sesuai dengan visum etrepertum nomor polisi R007-2006 rungkit by TK1 tanggal 10 Januari 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Arief Wahyono dan Dr. Selamat Purnomo menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur 25-30 tahun sudah dilakukan pengawetan atau embalming dan dirias pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan pada pemeriksaan histopatologi forensik sediaan lambung tanpa kelainan yang diakibatkan oleh bahan korosif sebab kematian orang ini menunggu hasil pemeriksaan dari Laboratorium Forensik. Bahwa benar kemudian barang bukti berupa sisa minuman dan organ cairan tubuh korban Mirna dipersa pada tanggal 10 Januari 2016 kira pukul 10.30 WIB dengan maksud pemeriksaan untuk menentukan apakah pada barang bukti tersebut di atas terkandung zat atau bahan beracun dan atau bahan berbahaya. Berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Sisa Minuman dan Organ Cairan Tubuh Nomor Lab 086 TTI yang dibuat pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Adhanur Dayati Azhar Darlan Helmiyadi Eti Susanti dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi selaku kabit Kim Biofor pada Pusat Laboratorium Forensik Badan Resursus Kriminal Polri yakni barang bukti yang disita dari TKP satu buah sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 100 ml selanjutnya disebut BB1 satu botol sisa minuman Ice Vietnam Coffee berisi kurang lebih 200 ml selanjutnya disebut BB2 satu botol minuman pembanding berisi kurang lebih 300 ml yang dibuat oleh pihak kafe selanjutnya disebut BB3 satu buah pipet berisi sisa cairan kurang lebih 0,1 ml selanjutnya disebut BB4 barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban satu buah toples berisi lambung selanjutnya disebut BB5 satu buah V selanjutnya disebut BB3 bukanlah termasuk tujuan pemerisaan yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Badan Resursus Kriminal Polri dalam berita acara pemerisaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor LAB 086 TPA hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sehingga volume tersebut hanyalah perkiraan atau kurang lebih saja Mbak Gunnar tabel hasil pemerisaan barang bukti berdasarkan berita acara pemerisaan Laboratorium Kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor LAB 086 A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 sesuai dengan fakta hukum nomor 61 bahwa benar ketika senyawa natrium cyanida yang terlarut dalam cairan kopi mencapai lambung korban maka akan berreaksi dengan asam lambung atau HCL hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan cyanida di dalam cairan lambung selanjutnya proses pengambilan sampel organ tubuh korban yang baru dapat dilakukan oleh dokter forensik setelah berselah sekitar 3 hari sejak kematian korban dan juga proses embalming yang telah dilakukan terhadap jenazah korban mirna turut dan mengaruhi teruranya ion cyanida atau CN negatif maupun ion thiocyanat atau SCN negatif hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan cyanida yang masih tersisa di dalam lambung korban atau BB 5 romawi yaitu sebanyak 0,2 mg per liter dan juga menjelaskan mengapa tidak ditemukannya cyanida dalam hati dan jaringan empedu atau BB romawi 6 dan serta urin BB romawi 7 bahwa benar BB romawi 4 berupa 1 buah pipet berisi sisa cairan lambung kurang lebih 0,1 ml hasilnya negatif terhadap arsen ion cyanida ion natrium pesticida atau obat-obat dan lain-lain atau kafein dikarenakan volume sampel sisa cairan lambung sebanyak 0,1 ml tidak cukup untuk dianalisa karena volume yang terlalu sedikit dan volume sebanyak 0,1 ml tersebut hanya cukup untuk dilakukan pengukuran kadar pH-nya saja bahwa benar kesimpulan dalam berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh nomor lab 086A hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Dr. Adhanur Dayati Azhar Garlan Helmiyadi Eti Susanti dan diketahui oleh Dr. Nur Samran Subandi pada lapor forensik pada resesor kriminal polri yakni pada BB1 minuman ais Vietnam coffee dalam gelas positif mengandung zat atau bahan ataupun tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar atas perbuatan terdakwa oleh sebab itu terhadap perbuatan terdakwa tersebut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan dan untuk itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa kami selaku jaksa penuntut umum dalam perkara ini wajib pula mempertimbangkan hal-hal yang kami jadikan sebagai pertimbangan mengajukan tuntutan pidana yaitu hal-hal yang memberatkan satu atas meninggalnya korban Wayan Mirna Salihin telah membuat kepedihan yang mendalam terhadap keluarga yang ditinggalkan kedua perencanaan terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin dilakukan secara matang sehingga menunjukkan keteguhan niat terdakwa untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin tiga perbuatan terdakwa sangat kejih karena dilakukan terhadap sahabatnya sendiri empat perbuatan terdakwa tergolong tindakan sadis karena racun Sianida yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin tidak langsung membunuhnya melainkan menyiksa korban Wayan Mirna Salihin terlebih dahulu sampai akhirnya meninggal dunia terwakdoa terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan tidak mengakui serta tidak menyesali sedikitpun perbuatan yang telah menghilangkan nyawa korban Wayan Mirna Salihin serta terdakwa membangun alibi guna mengaburkan fakta dengan menyebarkan informasi menyesatkan dengan tujuan untuk menghabat proses penedak penegakan hukum hal-hal yang meringankan tidak ada berdasarkan urayan tersebut di atas maka kami jaksa penuntut umum dalam perkara ini menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan satu menyatakan terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan yang dirancanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP dua menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jessica Kumala alias Jessica Kumala Wongso alias Jess dengan pidana penjara selama 20 tahun dikurangi terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan 3 menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 18 dirampas untuk dimusnahkan dan barang bukti nomor 19 sampai 29 tetap terlampir dalam berkas perkara barang bukti nomor 30 dikembalikan pada saksi Arif Budewan Sumarko barang bukti nomor 30 sampai dengan kami ulangi barang bukti nomor 31 sampai dengan 45 dikembalikan pada restoran Oliver melalui saksi Devi Krisnawati Siagian 4 menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar 5 ribu rupiah demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini hari Redlu tanggal 5 Oktober tahun 2016 semoga Tuhan yang maha kuasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua dalam rangka melaksanakan penegakan hukum caksa penuntut umum devikian yang boleh terima